Formula E, sebuah ajang balap mobil listrik yang diimpikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ternyata menimbulkan banyak kontroversi dan kritik. Apa saja dampak negatif dari rencana penyelenggaraan Formula E di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengancam warga Jakarta? Bagaimana tanggapan Anies dan DPR DDKI Jakarta terhadap usulan hak interpelasi dari dua fraksi? Simak pembahasan selengkapnya dalam video ini. Formula E adalah sebuah kejuaraan balap mobil listrik yang diselenggarakan oleh Federasi Otomotif Internasional dalam kurung, FIA. Kejuaraan ini bertujuan untuk mempromosikan teknologi kendaraan listrik dan meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan. Formula E pertama kali digelar pada tahun 2014 dan telah berlangsung di berbagai kota di dunia, seperti London, Paris, New York, Hong Kong, dan lainnya satu. Salah satu kota yang berminat untuk menjadi tuan rumah Formula E adalah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Jakarta akan menggelar Formula E pada tahun 2020 di kawasan Monas. Anies mengklaim bahwa Formula E akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi Jakarta. Ia juga menyebut bahwa biaya penyelenggaraan Formula E tidak akan dibebankan kepada APB DDKI Jakarta, melainkan akan ditanggung oleh pihak swasta dua. Namun, rencana Anies tersebut mendapat banyak tentangan dan hembatan. Pertama, Komisi Perlindungan Sumber Daya Alam, dalam kurung, KPSDA, menolak penggunaan Monas sebagai lokasi belapan karena dinilai melanggar fungsi dan status Monas sebagai cagar budaya nasional. KPSDA menyarankan agar Formula E digelar di sirkuit permanen yang sudah ada, seperti Sentul atau BSD3. Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyoroti potensi kerugian negara akibat adanya komitmen fee sebesar 19 juta dolar AS atau sekitar 270 miliar rupiah yang harus dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta kepada penyelenggara Formula E. Komitmen fee ini merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh tuan rumah kepada FIA sebagai jaminan penyelenggaraan balapan. KPK meminta agar Pemprov DKI Jakarta melakukan audit dan evaluasi terhadap komitmen fee tersebut. Ketiga, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 membuat Formula E harus ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menimbulkan keraguan apakah Formula E masih bisa digelar di Jakarta atau tidak. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kondisi kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat Jakarta yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah. Keempat, dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, yaitu fraksi PDIP dan fraksi PSI, mengusulkan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta penjelasan kepada gubernur mengenai kebijakan tertentu yang dinilai merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi PDIP dan PSI menilai bahwa Formula E adalah sebuah proyek yang tidak transparan, tidak efisien, tidak efektif, dan tidak memiliki studi kelayakan yang jelas. Mereka juga menyoroti potensi pemborosan anggaran hingga 4,48 triliun rupiah untuk penyelenggaraan Formula E. Kelima, tanggapan Anies Baswedan terhadap berbagai kritik dan usulan interpelasi tersebut cenderung menghindar dan tidak memuaskan. Anies mengaku tidak terganggu oleh interpelasi dan mengatakan bahwa yang terpenting bagi dirinya adalah warga Jakarta selamat dan bisa bekerja dengan baik. Anies juga menyebut bahwa Formula E adalah sebuah kesempatan emas bagi Jakarta untuk menjadi pusat inovasi kendaraan listrik di dunia. Anies bahkan mengeluarkan instruksi Gubernur No. 49 Tahun 2021 yang menargetkan penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 di tengah situasi pandemi yang masih belum terkendali. Dari analisis di atas, dapat disimbulkan bahwa Formula E merupakan sebuah proyek yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi warga Jakarta, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengancam. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain, mengorbankan fungsi dan status monas sebagai cagar budaya nasional dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Membuka peluang terjadinya kerugian negara akibat komitmen fee yang tidak jelas pertanggung jawabannya. Mengabaikan prioritas penanganan COVID-19 yang lebih mendesak dan membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Menimbulkan polemik politik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta yang dapat mengganggu stabilitas dan harmonisasi pemerintahan daerah. Menyianyiakan kesempatan untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Oleh karena itu, Formula E sebaiknya tidak dilanjutkan di Jakarta, melainkan diganti dengan program-program yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga Jakarta saat ini. Pemprov DKI Jakarta harus lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah dan membuat kebijakan publik. DPRD DKI Jakarta juga harus lebih kritis, aktif, dan konstruktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pemerintah daerah. Warga Jakarta juga harus lebih sadar, peduli, dan berpartisipasi dalam mengawasi dan menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, Jakarta dapat menjadi sebuah kota yang lebih sehat, sejahtera, dan beradab.